Hai sahabat Zodiac Heidi, berjumpa lagi di video kali ini ya Hari ini saya akan membacakan prediksi 5 Zodiac yang paling memerlukan waktu lebih banyak untuk sendiri dibanding dengan orang lainnya Namun seperti biasa sebelum saya membacakan beberapa prediksi Zodiac teman-teman semua Mohon teman-teman untuk support dulu channel ini dengan cara klik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk orang lainnya di luar sana Dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai Terima kasih Baiklah sahabat semua, sepertinya me time atau waktu sendiri itu sangat penting untuk setiap orang Ya, jadi tidak selalu waktu tersebut kita habiskan dengan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita cintai seperti itu Jadi tidak hanya untuk yang single atau yang jumlo seperti itu ya Me time malah sangat dibutuhkan untuk seseorang yang sedang menjalani hubungan asmara Jadi sangat wajar ya sahabat yang namanya me time itu sangat diperlukan sebagai jeda dalam sebuah hubungan mereka Agar mereka lebih bisa menghargai kebersamaan yang mereka miliki Jadi seperti yang artis Ariana Grande katakan dalam lagunya yang berjudul NSA Yaitu Baby, I can't really miss you if I am with you Ya, seperti itu Yang artinya Sayang, aku tidak bisa benar-benar merindukanmu jika aku bersamamu Ya, jadi coba perhatikan pasangan anda saat membutuhkan waktu sendiri Karena itu juga mungkin akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan hubungan kalian berikutnya Baiklah, ini dia deretan zodiac yang benar-benar memerlukan me time Agar pikiran mereka itu bisa refresh dan juga dapat meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan pasangan Yang pertama adalah teman-teman yang bernaung di zodiac taurus Sebagai sahabat taurus ya yang berlamang banteng ini Jadi sahabat taurus dikenal dengan zodiac yang memiliki kekuatan dan juga stamina ekstra Jadi untuk anda yang lahir di tanggal 20 April hingga 20 Mei anda termasuk di zodiac taurus ini Namun, untuk tetap menjadi orang yang andal dan juga tangguh Mereka membutuhkan banyak waktu untuk bersantai sendiri Seperti itu ya untuk mengembangkan diri mereka sendiri Jadi mereka mungkin adalah sosok yang romantis yang mencari kesenangan Tetapi jika mereka menghabiskan waktu terlalu lama dengan satu orang Mereka cenderung akan mulai atau memulai sebuah konflik Seperti itu ya atau mungkin dilema Seperti itu atau mungkin pertengkaran Jadi berikan waktu kepada si taurus Untuk melakukan apa yang mereka suka sendirian Karena saat bertemu kembali dengan pasangannya Mereka akan memberikan kasih sayang yang ekstra Yang kedua adalah teman-teman yang bernaung di zodiac Virgo Untuk anda yang kelahiran 23 Agustus hingga 22 September Anda termasuk ke zodiac Virgo Untuk anda yang Virgo Sepertinya sahabat Virgo berkembang dengan pesat Dengan rutinitas yang mereka sukai Seperti itu ya Dan ketika jadwal mereka terganggu Itu dapat mengubah seluruh hari mereka Ya sahabat Virgo ini Jadi mereka cenderung suka membuat rencana spontan Dan kunjungan yang tidak terduga Seperti itu Jadi semuanya akan berjalan cepat Untuk mereka yang bersodiac Virgo Sebagai individu yang pemalu Dan penyendiri Sahabat Virgo Sepertinya membutuhkan banyak waktu mandiri Untuk bekerja Mengatur segalanya Dan juga beristirahat beberapa waktu Jadi mereka tidak bisa diberondong Dengan berbagai macam pekerjaan Di satu waktu Seperti itu ya Jadi siapapun yang menjalin hubungan Dengan si Virgo ini Harus belajar menerima hal tersebut Apalagi seorang Virgo Memang selalu dalam mode kerja Tidak boleh diganggu Ya seperti itu Jadi mereka punya saatnya Untuk bisa berkumpul dengan pasangannya Atau keluarganya Seperti itu Tapi jika sedang bekerja Mereka cenderung tidak suka diganggu Yang ketiga adalah teman-teman yang bernaung Di Zodiac Scorpio Untuk Anda yang lahir dari tanggal 23 Oktober Hingga tanggal 21 November Anda tergolong ke Zodiac Scorpio Bagi Scorpio Memiliki waktu sendiri adalah cara mereka hidup Mereka jarang bosan dengan kesendirian Dan terkadang menghabiskan waktu dengan orang lain Malah menurut mereka Sesuatu yang melelahkan Termasuk pasangan mereka Jadi kebanyakan mereka adalah sosok yang cenderung introvert Nah untuk yang punya pasangan Scorpio Kemungkinan mereka bersikap seperti ini Dan karena mereka sangat kuat Seperti itu Sahabat Scorpio yang tidak diberi ruang Untuk cukup sendiri Atau untuk cukup menjalankan hobinya Seperti itu Itu cenderung melakukan serangan Atau mungkin penolakan dalam diri mereka Tapi jangan salah paham dulu ya Sahabat kepada sahabat Scorpio ini Sahabat Scorpio tidak benci bersosialisasi Mereka hanya lebih suka melakukannya Dalam dosis yang sangat kecil Seperti itu Yang keempat adalah teman-teman Yang bernahun di Zodiac Sagittarius Untuk Anda yang lahir di tanggal 22 November Hingga 21 Desember Anda termasuk ke Zodiac Sagittarius Sahabat Sagittarius akan bangga Karena sepenuhnya mandiri Dan itu bukan hanya ditunjukkan Di depan orang lain saja Mereka benar-benar menikmati Menjadi diri mereka sendiri Karena sepertinya harga diri dan kemandirian Adalah hal yang mutlak Yang harus dimiliki oleh setiap Anggota dari Zodiac Sagittarius ini Sama seperti seseorang yang tidak suka Tinggal dalam satu tempat Dalam waktu yang lama Sahabat Sagittarius sangat tidak tahan Berada di sekitar orang yang sama Terlalu lama seperti itu Jika diibaratkan bumbu dalam kehidupan Sahabat Sagittarius menyukai Hal-hal yang sangat panas Tapi mereka akan memberi bumbu yang beragam Saat kembali bertemu dengan pasangannya Dan mereka setelah mendapatkan waktu sendiri tersebut Akan menyadari banyak hal Sehingga mereka bisa meningkatkan beberapa hal Yang memang kurang pada akhirnya Seperti itu Yang kelima adalah teman-teman yang bernaung di Zodiac Capricorn Untuk Anda yang lahir dari tanggal 22 Desember Hingga 19 Januari Anda termasuk ke sahabat yang bernaung di Zodiac Capricorn Sahabat Capricorn sangat mirip seperti Zodiac Virgo Sepertinya mereka cocok ya Jadi bagi mereka Pekerjaan adalah hal yang utama Dan tidak ada pengecualian Apalagi pekerjaan atau hobi Yang benar-benar mereka sukai sekali Hal ambisius yang dimiliki oleh sahabat Capricorn Bekerja lebih keras daripada siapapun Itu melekat pada sikap-sikap dan juga keseharian mereka Baik apapun bidang yang mereka tekuni Seperti itu Mengingat betapa belak-belakannya sahabat Capricorn Biasanya mereka tidak akan ragu Untuk membiarkan pasangan mereka sendirian Dalam waktu yang cukup lama Namun sahabat Zodiac lainnya jangan tersinggung ya Sahabat Capricorn memang cenderung malah akan berkembang Dalam kesendiriannya Dan cukup praktis untuk mengenali kondisi dalam hal ini Dan ketika dia kembali kepada pasangannya Atau kepada kalian seperti dia Mereka akan menunjukkan performa yang luar biasa Baiklah teman-teman itu dia 5 Zodiac yang memiliki MeTime sendiri untuk bisa lebih berkembang Dan juga lebih menjadi pribadi yang baik untuk pasangannya Seperti dia semoga video ini dapat berguna dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya sebagai bahan gajian Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara menekan like Dan juga subscribe Dan juga klik tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan update yang cepat terbaru di channel ini Dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini ya Dengan cara klik iklan Dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai Sekali lagi terima kasih Sampai jumpa di video menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya